Ini ada pertanyaan dari Lorenz dari Jakarta. Saya ingin bertanya perihal perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14-30. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentang talenta itu? Kalau selama ini orang-orang menafsirkan talenta itu seperti bakat atau bahkan modal usaha. Tapi kenapa hamba yang diberikan satu talenta tersebut dilemparkan ke dalam neraka? Karena tidak menjalankan talenta tersebut. Kalau talenta itu berbicara tentang modal usaha atau tentang bakat, apakah mungkin kalau tidak dijalankan maka bisa berujung pada neraka? Oke, apa sebenarnya talenta itu? Di sini kita harus melihat bahwa talenta itu dipergunakan dalam makna kata yang tidak harfiah. Ingatlah bahwa masing-masing kata itu bisa mempunyai makna harfiahnya, bisa mempunyai makna simbolis, bisa mempunyai makna kiasat. Jadi kita harus bisa tahu arti harfiahnya atau arti simbolisnya atau arti kiasatnya. Burung merpati. Pada waktu Nuh melepaskan burung merpati, itu burung merpati sungguhan. Harfiah. Tapi pada waktu Yesus selesai di baptistus, datang burung merpati di atas dia. Itu simbol, simbolis, simbol dari roh kudus. Sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa merpati itu roh kudus. Karena kalau merpati adalah roh kudus, begitu merpati dimakan kucing, roh kudus dimakan kucing. Nah, tapi merpati juga itu bermakna kiasan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti merpati itu adalah kiasan dari ketulusan. Nah, telenta. Telenta itu kalau kita bicara dalam makna harfiah, maka itu sebenarnya adalah satuan berat. Coba kita lihat Wahyu 16 ayat 21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia. Di sini tergemahan Alkitab Indonesia, lain tergemahan baru yang seberat seratus pon. Tapi kita coba lihat tergemahan lamanya. Maka turunlah hujan batu lebat menimpa manusia, berat ketulnya lebih kurang setalenta. Berarti beratnya satu telenta. Berarti telenta itu ukuran berat. Harfiahnya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, telenta itu pun itu menuju pada satuan uang. Ini yang contohnya di dalam Matius 18, 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Berarti talenta itu uang. 10 ribu. Nilainya berubah-ubah. Tergantung tempat, waktu, dan logam yang dipakai. Apakah itu emas, atau perak, atau tembaga. Tapi banyak penafsir mengatakan bahwa satu talenta itu bernilai 6 ribu dinar. 6 ribu dinar. Dan upah seorang buru harian pada waktu itu adalah 1 dinar 1 hari. Kalau kerja dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Ingat perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Masuk kerja 6 pagi sampai 6 sore, upahnya 1 hari 1 dinar. Kalau 1 hari 1 dinar, sedangkan 1 talenta 6 ribu dinar, maka 1 talenta itu sama dengan upah buru harian kerja selama 20 tahun. Berarti 1 talenta itu jumlahnya banyak sekali. Jadi itu ukuran berat, atau juga ukuran uang. Itu talenta. Itu kalau kita bicara makna secara harfiah. Tapi pada waktu dibicarakan di sini, talenta ini, makanya dibungakan, itu berarti memang uang. Tapi kalau kita mau memahami makna perumpamaan, ini namanya juga perumpamaan, umpama. Maka kalau dia sudah umpama, maka tidak boleh harfiah. Tidak boleh harfiah. Karena itu maka di sini, talenta itu diartikan apa? Saya setuju dengan tafsiran bahwa talenta itu merujuk kepada bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan. Ada yang mengartikan bahwa itu adalah karunia roh kudus. Tapi sebentar akan saya jelaskan, mengapa itu tidak semata-mata karunia roh kudus. Nah, ini menunjuk kepada segala hal yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekedar bakat, tapi juga semua hal yang Tuhan berikan. Yang menjadi kelebihan bagi kita. Misalnya, kesempatan atau waktu. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini ada Kesempatan. Berarti waktu itu sempurna telenta. Tuhan berikan kamu waktu. Telenta itu harus dipakai, dibungakan, artinya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak kamu buang-buang waktu saja. Hanya duduk-duduk, cerita, gosip-gosip, fitna-fitna orang. Yang tidak percuma. Berarti kamu tidak menggunakan telenta. Telenta itu bisa juga merupakan pendidikan. Kamu punya pendidikan yang bagus. Kenapa tidak pergunakan Tuhan? Hanya untuk dirimu sendiri. Daya ingat yang bagus. Kesehatan. Ada banyak orang sakit, tapi masih mau melayani Tuhan. Tapi kamu sehat. Kesehatan itu menjadi telenta kamu. Kekayaan. Kamu bisa pakai kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Oh orang miskin saja mau melayani Tuhan. Kenapa kamu tidak pakai kekayaanmu? Pengaruh. Ada orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi ada orang yang punya pengaruh besar. Kalau punya pengaruh besar, gunakan pengaruh itu. Gunakan jabatan itu untuk melayani Tuhan. Suara. Punya suaranya yang bagus. Kalau punya suara yang bagus, nyanyi di tempat karaoke mau. Tapi kalau nyanyi di gereja gak mau. Kepandayan bergaul. Itu juga kelebihan. Ada orang yang punya kemampuan itu yang hanya baru kenal satu jam akal. Tapi ada orang yang susah sekali. Sudah kenal satu tahun pun dingin-dingin aja. Susah ya. Dan macam-macam. Semua itu adalah telenta. Dan telenta-telenta ini harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan saudara adalah begini. Kalau memang telenta itu menunjukkan bakat. Mengapa orang itu hamba ketiga itu dibuang ke neraka hanya kalau tidak pakai bakat. Salah satu prinsip hermenetics penafsiran Alkitab adalah jangan menafsirkan Alkitab. Ayat satu bagian menabrak bagian yang lain. Kalau saudara percaya bahwa seluruh bagian Alkitab itu adalah firman Allah maka ditafsirkan bersama-sama. Asumsinya begini. Kalau saudara berasumsi bahwa ya ini orang-orang ini hamba pertama dan hamba kedua itu mereka jelas masuk surah. Coba kita lihat Matius 25 21 Maka datang kata Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil aku memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Masuklah ini masuk apa? Kita bisa mengartikan ini sebagai masuklah dalam kerajaan surga. Sama juga dengan ayat 23 Masuklah berarti ini masuk surga. Kenapa mereka masuk surga? Kalau mereka masuk surga diartikan karena mereka telah membungakan kalian tanya baik sekali perbuatanmu masuklah artinya jadilah mereka masuk surga karena perbuatan mereka dan itu salah bukan cuma salah sesalah karena kitab suci mengatakan bahwa orang tidak bisa masuk surga itu karena jasa perbuatan maidia tidak itu berarti bahwa maksudnya mereka ke surga itu bukan karena keberhasilan dalam membungakan telenta mempergunakan bakat bukan lalu apa? pasti karena mereka orang beriman karena mereka orang beriman maka mereka sungguh-sungguh melayani sungguh-sungguh mempergunakan bakat mereka untuk kemuliaan Tuhan lalu akhirnya ketika mereka masuk ke surga mereka turut dalam kebahagiaan Tuhan mereka ada upah bagi mereka nah sekarang hamba yang ketiga kalau hamba ketiga ini orang percaya lalu gara-gara tidak menggunakan bakat dia jadi masuk neraka ini berarti orang percaya yang tidak gunakan bakat masuk neraka berarti dia hilang dong keselamatannya apakah itu seperti itu atau memang orang ketiga hamba ketiga ini memang bukan orang percaya dan saya lebih condong pada penafsiran bahwa dia bukan orang percaya dan karenanya dia tidak mau mempergunakan bakat itu talenta itu untuk melayani Tuhannya dia bisa pergunakan bakat itu talenta itu untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan dia tidak mau mengapa dia bukan orang beriman karena dia tidak atau bukan orang beriman dia tidak mau pergunakan kelintanya untuk memuliakan Tuhannya maka akhirnya dia masuk neraka masuk neraka bukan karena tidak pergunakan kelintanya masuk neraka karena dia bukan orang beriman dan karena dia tidak pergunakan bakatnya untuk memuliakan Tuhan itu adalah dosa seandainya dia memang orang percaya maka dosa Itu juga ditebus Tapi karena dia bukan orang percaya Maka dosa tidak pergunakan delinta Itu tidak mendapatkan Penebusan apa-apa Dan karena itulah maka dia Masuk neraka Nah disini Ayat ini harus dipahami Dan dimengerti juga dalam konsep Soteriologi Doktrin keselamatan Kalau tidak kita akan Jatuh pada pemahaman Bahwa orang hamba pertama Dan kedua masuk surga Karena bisa gunakan Bakatnya dan hamba ketiga Itu tidak masuk Surga alias Hilang keselamatannya karena Tidak gunakan bakatnya Nah Bicara soal karunia Roh kudus dan bakat Itu ada beda Kalau karunia roh kudus Kudus itu diberikan Oleh roh kudus Langsung kepada kita Pada waktu kita percaya Tapi bakat itu Orang tidak percaya pun Bisa dapat bakat Tapi bakat juga dari Tuhan Dari Tuhan kepada kita Melalui orang tua Itu bakat Misalnya Adik Nyanyi suara bagus Mau percaya Yesus Atau tidak percaya Yesus Suara bagus kan Orang banyak yang tidak percaya Yesus Suaranya bagus juga Berarti ada bakat Tapi bakat itu bukan karunia Nah ini katakan agama lain Tapi nyanyinya bagus Punya bakatnya itu bakat Tapi setelah itu percaya Yesus Nyanyinya Suaranya dipersembahkan kepada Tuhan Maka bakat itu diubah Jadi karunia Jadi dengan kata lain Orang ini Hamba ketiga ini bukan orang percaya Jadi tidak bisa diartikan Apa yang ada pada dia itu adalah Karunia roh kudus Tidak Itu hanya bakat saja Tapi bagi orang yang percaya Karena bakat diubah menjadi karunia Maka mereka adalah orang-orang percaya Yang setia mempergunakan karunia Yang ada pada mereka Untuk melayangi Tuhan Jadi ini tidak bicara soal orang yang Kehilangan keselamatan Dan juga tidak bicara tentang orang yang Mendapatkan keselamatan Sulfisian biops Bukan Selamat hanya karena Yang masalah Amen Oke Yayasan karya bakti Esra Soru Atau disingkat KABES Hadir sebagai wadah Untuk memberitakan Injil Dan melayani secara holistik Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan bergerak di bidang sosial Dan keagamaan Yayasan ini memiliki visi Menjadi lembaga yang mempunyai andil Dalam membentuk kekristenan Yang gigih dalam memberitakan Injil Serta setia kepada ajaran yang akitabiah Dan melayani secara holistik Dan misi dari yayasan ini Yaitu melakukan pemberitaan Injil Dan penyebaran ajaran Yang akitabiah secara langsung Maupun melalui berbagai media Juga mempersiapkan dan mengutus Misionaris-misionaris lokal Ke berbagai wilayah Terutama ke pelosok-pelosok Serta mengadakan seminar-seminar Atau pelatihan-pelatihan doktrinal Dan melakukan aksi-aksi sosial Yang mengarah kepada Pelayanan Kristiani yang bersifat holistik Berikut serangkaian kegiatan Yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru Bagi saudara dimanapun berada Yang rindu untuk mendukung pelayanan kami Khususnya melalui dukungan dana Maka saudara dapat menyalurkannya Ke nomor rekening yang tersedia Untuk informasi selengkapnya Dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru Melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil Dan melayani sesama dengan kasih Bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!